Pak Edy bisa ceritakan, Pak, bagaimana awal mula peristiwa itu terjadi, Pak? Ya, bisa. Pertama, awal maghrib, waktu itu sudah sholat maghrib, terdengar di jembatan ada putus kabel. Terus saya naik di jembatan, lihat banjir mulai, air mulai naik. Waktu itu beberapa selang kemudian, kira-kira jam 7 lewat 15 itu mulai ini, air mulai naik terus dan warga makin berdatangan. Tidak lama kemudian, kurang lebih setengah jam kemudian, air bahannya melimpah. Terus di situ banyak kendaraan motor yang lewat lalu-lalang, ada yang terseret banjir, ada juga warga yang minta tolong, teriak-teriak minta tolong, tapi mau ditolong tidak bisa karena airnya terlalu deras. Seperti itu. Pak, warga yang sempat, Bapak, lihat saat itu terseret arus, kira-kira jumlahnya ada berapa, Pak? Kalau jumlahnya, Pak, lebih daripada ratusan, Pak. Yang terseret saat itu, Pak? Iya, yang terseret waktu itu. Karena bukan 1-2 orang lewat, banyak yang minta tolong. Karena tidak sempat mau pakai, mau mengambil dia, tali apa semua, tidak sempat. Ya, karena kencangnya arus di situ. Kalau anggota keluarga, Bapak, bagaimana kondisinya? Anggota keluarga, Alhamdulillah, sudah aman, selamat. Tapi ada sebagian keluarga, om dan tante, sampai sekarang tidak diketemukan. Pak, saat ini, warga yang menjadi korban banjir, Pak, apa yang sangat mereka butuhkan saat ini, Pak? Kalau sekarang yang mereka butuhkan adalah, pertama, akses jalan untuk diperbaiki, kemudian makanan terutamanya. Karena mulai dari tadi malam sampai sekarang, belum ada makanan yang ini. Oke, Pak.